Intro Guna mengantisipasi kasus kejahatan, Polres Pematang Siantar menggelar razia cipta kondisi di beberapa tempat yang disinyalir rawan terjadinya tindak kejahatan. Pada operasi cipta kondisi kali ini, personil Polres Pematang Siantar berhasil mengamankan sebanyak 10 orang anak-anak jalanan atau yang lebih dikenal dengan sebutan anak pang yang selama ini kerap meresahkan pengunjung di wilayah Taman Merdeka, Kota Pematang Siantar. Selanjutnya ke 10 anak pang tersebut digelandang petugas kema Polres Pematang Siantar untuk kemudian satu persatu diperiksa barang bawaannya seperti tas dan dompet. Setelah dilakukan pemeriksaan, ke 10 anak pang tersebut kemudian diberi arahan serta didata dan menandatangani surat perjanjian untuk kemudian dipersilahkan pulang. Menurut Kasubak Humas Polres Pematang Siantar Ibtu Resbon Gultom, operasi cipta kondisi tersebut dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Kota Pematang Siantar. Polres Siantar sudah memulai masalah tentang kantik emas cipta kondisi, rutinitas kita buat rajia di Kota Siantar ini termasuk anak-anak pang. Yang tidak ada identifikasinya atau identitasnya yang jelas KTP-nya, kita bawa kita datang kembali ke Polres, kemudian kita kembalikan kepada tiap keluarga atau famili yang ada terdekat di Kota Siantar ini. Ini akan terus berlanjut dilaksanakan di Polres Siantar, khususnya di Kota Siantar ini melakukan rajia tentang cipta kondisi agar tetap aman, damai, dan sejuk. Kota Siantar ini begitu banyak setiap harinya masyarakat yang kunjung keluar masuk di Kota Siantar ini. Jadi perlu kita adakan suatu kondisi situasi kantik emas setiap harinya. Jadi kita harus tingkatkan patroli kita, kita tingkatkan rajia kita, baik reskrim, baik intelkam, memberikan input kepada pimpinan untuk melakukan tindakan yang paling terbaik untuk Kota Siantar ini. Terima kasih.